Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Ridho Bertani Salam Petani Durian Nusantara Pada kesempatan kali ini sahabat Kita akan memberikan cara Aplikasi Insektisida Pada Durian Musangking Hasil Top Working Untuk usia Top Working 3 bulan Untuk dosis dan Insektisida yang dipakai Akan kami tampilkan berikut ini Baik sahabat Tani Ini adalah proses pencampuran Untuk insektisidanya ya Kita akan menggunakan Sekitar 700 ml Air Kita campur dengan Insektisida Ini untuk mencegah Putu kebul Kita hanya menggunakan sekitar 1 ml Ya sahabat ya Kita gunakan 1 ml Insektisida Dan jangan lupa Campurkan perekat obatnya ya sahabat Untuk perekat obat sendiri Kita gunakan sesuai Kita gunakan sesuai kebutuhan ya Sedikit saja Soalnya ini hanya 700 ml air Baik sahabat ini Baik sahabat Tani Sekarang kita aplikasi Agar Agar Pohon durian ini Tidak terkena Kutu kebul ya sahabat ya Oke Bisa kita lihat Untuk daunnya Subur ya sahabat ya Untuk yang disana Usia masih dini Sahabat Ini untuk hasil Top working 3 bulan ya sahabat ya Ini untuk pokok lokalnya Masih Ada Ini kebetulan Sedang berbuah Sahabat Dan buahnya cukup banyak Kita top working Dahannya Dengan MK Duri Hitam Dan TK ya sahabat ya Oke Ini untuk usia Top working 2 setengah Bulan ya sahabat ya Ini adalah Durian TK Atau Musang Queen Oke Kita spray Agar Kutu kebul Tidak Menyerang ya sahabat ya Karena Di usia Di usia-usia Seperti ini Top working Sangat rentan Sahabat Di sana Sedang berbuah Kebetulan Di sini juga Sedang berbuah Oke Ini adalah Metode top working Secara Bertahap Sahabat Hingga Pokok Durian Ini Bisa berbuah Dan Kita tunggu Tunas barunya Kita spray Menyeluruh ya Sahabat ya Dari mulai daun Sampai ke Pangkal-pangkalnya Oke Sudah kita spray Semua sahabat tani Cukup Sekian video Dari kami Semoga bermanfaat Bagi Para Sahabat tani Senusantara Sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh